Untuk mengetahui perkembangan di lokasi, apakah Ratu Dangdut Elvi Sukaisi sudah mendatangi Polda Metro Jaya? Sudah ada reporter Gatot Rilaksono dan juga kameramen Muhammad Firman. Ya baik Irma, direserse narkoba Polda Metro Jaya hari ini menjatuhkan pemeriksaan terhadap Ratu Dangdut Elvi Sukaisi. Penjatuhalan untuk Elvi Sukaisi sendiri dirinya akan diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dengan penyalahguna narkotika yang diduga dilakukan oleh anaknya Dawiya bersama dengan anggota keluarga lainnya. Memang Irma, hingga saat ini kami belum melihat ataupun belum mengetahui kapan pasti Elvi Sukaisi akan tiba di reserse narkoba Polda Metro Jaya. Namun berdasarkan informasi yang beredar di awak media dan juga di sini, bahwa penjatuhan pemeriksaan terhadap Elvi sendiri sedianya akan dilakukan sekitar pukul 10 tadi pagi. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda kedatangan dari Ratu Dangdut Elvi Sukaisi ke reserse narkoba Polda Metro Jaya. Memang Elvi sendiri diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dari penangkapan anaknya Dawiya. Dalam penangkapan ini, sebelumnya pada tanggal 16 Februari 2018 lalu, pihak petugas dari reserse narkoba Polda Metro Jaya menangkap calon dari Dawiya, yakni berinsial M, karena diduga memang M sendiri sebagai pengedar. Berdasarkan pengembangan, lalu kemudian polisi berhasil menangkap Dawiya dan juga anggota keluarga lainnya. Dan hingga kini kami belum mendapatkan keterangan resmi, baik itu dari pihak reserse Polda Metro Jaya, kapan pastinya kedatangan dari Elvi Sukaisi dan juga Elvi Sukaisi sendiri juga belum terlihat ada tanda-tanda akan tiba di reserse narkoba Polda Metro Jaya sekitar pukul. Beberapa namun memang ketika kami tadi sedikit mengkonfirmasi melalui pesan singkat begitu, kepada kami itu Mas Polda Metro Jaya, Kompes Argo Iwono. Kompes Argo Iwono menjelaskan bahwa kemungkinan siang nanti Elvi Sukaisi akan memenuhi panggilan dari pihak Polda Metro Jaya. Irma. Baik, terima kasih. Ya itu tadi pemirsa Gato Trilaksono melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.